assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai teman-teman semua kembali lagi ke youtube channel aku Elin Herlina Alhamdulillah aku bisa share lagi aktivitasku di pagi hari ini aku lagi beli buah-buahan nih di depan rumah Alhamdulillah aku kedatangan si emang bu buahan ya kemarin udah beberapa hari enggak ada si emang ya jadi kebingungan kalau beli pisang aku kan jualan gitu ya temen-temen bikin es kool-kool pisang coklat gitu dan ini aku beli pisangnya dua kilo sama ada nanas nih aku pengen ya kayaknya enak banget gitu warnanya kuning banget itu harganya 15.200 ya untuk nanas dan pisang 12.002 kilo gitu jadi satu kilonya enam ribuan gitu ya temen-temen dan di video selanjutnya aku tuh mau ganti spray ya temen-temen dan ini lagi beresin si meja TV ini ya selalu saja berantakan nih temen-temen dan di area sini oh ya temen-temen aku belum sapa-sapa nih kabar temen-temen semua apa kabarnya semoga kabar temen-temen semua dalam keadaan sehat walfiat dimurahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya amin amin nyarobal alamin aku ucapin terima kasih yang udah mengklik video ini tonton sampai selesai selesai ya jangan lupa untuk like videonya ya temen-temen karena like itu sangat berarti ya bagi aku pokoknya setiap like komennya itu sangat berarti untuk kemajuan YouTube aku yang belum subscribe silahkan subscribe ya bunyi lonceng merahnya ya pokoknya terima kasih yang udah mau menonton video ini ini yang udah subscribe-nya like-nya terima kasih banyak dan video selanjutnya ini aku lagi lap-lap sih bunga hias ya temen-temen udah beberapa hari aja nggak dilap debunya penuh gitu ya temen-temen udah banyak aja maklum ya hari ini tuh sekarang cuaca sangat panas sedangkan dan anginnya kenceng banget apalagi rumah aku selalu terbuka gitu ya untuk pintu kan di rumahku banyak sekali anak-anak ya penakanku pada main disini jadi aku sungkan gitu ya kalau pintu rumah ditutup gitu dan ini lanjut setelah lap-lap semua ruangan baru aku nyapu-nyapu beginilah ya kegiatan ibu rumah tangga mas setiap hari berulang pernah bosen ya temen-temen jangan pernah bosen ya liatin video aku yang seperti ini terus pokoknya ya seperti ini ya kalau nggak dibersihin siapa lagi ya yang mau bersihin yang mau merawat rumah kita sendiri ya kita sendiri ya temen-temen walaupun rumahku sederhana jauh dari kata mewah ya setidaknya rumah kita bersih ya kalau rumah bersih hati pun nyaman tenang pokoknya nyaman aja ya temen-temen kalau rumah udah bersih mah apalagi untuk aku yang masih punya balita rumah itu harus aku harus setiap hari ngepel ya temen-temen karena sering banget banyak kotoran gitu ya bekas anak makan jajan gitu suka berjatuhan gitu dan ini Alhamdulillah untuk beres-beresnya bersih-bersihnya nyapu ngepelnya udah selesai rumahku udah bersih lagi nih temen-temen woy temen-temen gimana nih temen-temen udah pada bersih-bersih atau belum ayo semangat ya untuk bersih-bersih rumahnya jangan males-malesan dan di video selanjutnya ini aku langsung mau nyuci piring temen-temen lumayan banyak karena aku sekarang kan jualan cimol juga ya temen-temen suka banyak sekali ya perabotan rumah yang keluar untuk bikin adonan cimol dan penggorengan gitu dan ini aku nyuci piringnya menurut aku segini nggak terlalu banyak ya temen-temen lumayan aja gitu tapi kan mungkin kalau didiemin bakmak bakal makin menumpuk gitu ya temen-temen ya temen-temen pas upload video ini mungkin aku masuk tanggal 1 Agustus gitu ya pokoknya selamat datang ya bulan Agustus semoga bulan ini membawa keberkahan ya bulan ini adalah bulan tahun kemerdekaannya negara Indonesia ya temen-temen pokoknya harus semangat ya semangat 45 pokoknya dan ini aku juga udah lap-lap si kompor nih temen-temen udah bersih kinclong pokoknya nyuci piringnya udah ju udah beres juga way temen-temen di video ini juga aku mau pasang bandera nih mana nih temen-temen udah pada pasang bandera atau belum bisa tulis di kolom komentarnya ya dan setelah ini aku mau nyuci pakaian nih temen-temen aku belum sempet nyuci nih kesiangan gitu karena di tempatku tuh dingin banget loh temen-temen untuk cuacanya aku tuh nggak bisa nyuci di pagi hari banget ya sekarang karena kaki aku tuh suka baal gitu ya temen-temen temen-temen tahu nggak baal-baal itu apa ya pokoknya kaku gitu sih kaki aku kadang tangan aku juga jadi nggak bisa bekerja yang dingin-dingin di pagi hari pokoknya apalagi aku kan nyuci nya manual gitu kontak langsung ya sama air kaki sama tangannya jadi lebih baik aku nyuci nya siang hari aja ini pukul 10 siangan kayaknya temen-temen baru nyuci tapi nggak apa-apa ya karena di tempatku apalagi di atas ya kalau cemur pakaian tuh cepet kering gitu kok dan sebelum aku jemur ini aku nyiram-nyiram tanaman dulu ya mumpung nggak ada orang di depan rumah kayaknya adik ipar aku lagi pada nggak ada nih temen-temen aku suka malu aja ya videoin di depan rumah walaupun sama saudara aku terlalu kadang aku nunggu nggak ada orang pokoknya gitu ya kalau kehidupan di desa kakak ipar sering banget tuh ke kebun adik ipar aku kerja dia tuh kader gitu jadi suka sibuk nah yang adik ipar aku yang satu lagi dia kadang suka ngasuh anaknya gitu ya pergi gitu kemana nggak mumpung nggak ada orang aku baru bikin video di bawah dan ini aku jemur-jemurnya nggak semuanya di video ya temen-temen karena kerepot juga aku nyuci sepres limut dan pakaian aku lumayan ya banyak gitu dan ini aku tuh mau itu ya eh pasang bendera di tempatku orang-orang tetangga aku udah pada pasang nih dari tanggal 28-an ya temen-temen ini aku baru sempet nih aku pasang bendera di atas rumah ya nanti di bawah juga pengen sih aku bikin pasang lagi tapi nggak tahu ya gimana nanti aja dan ini udah berkibar ya si benderanya pas bikin video Alhamdulillah sudah ada angin kencang jadi ke video ya pas berkibarannya ayo semangat ya temen-temen gimana nih udah pada pasang bendera atau belum bisa tulis di kolom komentarnya ya temen-temen cuacanya cerah banget terik banget bisa cepet kering ya ngejemuran aku dan ini selesai jemur-jemur aku lanjut aku pasin nanas ya ini anakku suka banget nih yang cowok sama buah nanas aku juga suka terkadang kalau nyisa aku suka dibuat selai gitu ya temen-temen setelah ini tuh aku kedatangan paket nih temen-temen pakai colokan listrik yang ada lampunya ini buat ibu aku ya temen-temen colokan listriknya ini harganya muromer 13.000 aja dapet 2 meter lebih ya temen-temen oke temen-temen sampai disini dulu untuk video receh dari aku mohon maaf bila ada kesalahan di video aku jangan lupa like comment dan subscribe nya ya temen-temen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye bye